selamat menikmati langsung saja saya tuh masih bingung sebenarnya ini spontan aja ya disuruh sama teman saya untuk terus mengaspresisikan apa yang ada dalam hati saya sekitar berbagi-bagi info aja gini teman-teman apa ya jadi namanya sebuah hidup itu hidup bagi anda harus dijalani atau di gimana mungkin ya anda menjawabnya dijalani kan ya banyak orang zaman sekarang itu tidak bersyukur bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sebagaimana firman Allah nah bagaimana nifat Tuhanmu untuk dirupakan nah itu dia akhirnya anda untuk melupakan apa nikmat Allah berikan yang simple aja kita punya mata yang bisa melihat dia melihat youtube saya itu termasuk syukur nikmat anda telah melihatnya biar karena zaman sekarang itu tidak bersyukurinya dia itu menggunakan hal-hal yang tidak perlu untuk dilihat nah itu dia mata tuh ada zina mata terus banyak lagi tangan itu syukur juga cepat kita bayangkan orang Tuna Netra orang yang macem-macem yang punya cacatan yang tidak sempurna dengan kita itu ya Allah mereka susah gimana cara mengungkapkan atau cara melihat itu mereka tuh ingin melihat dunia luar syukur nikmat kepada Allah di dunia contohnya aja yang simple ya ketika melihat anda melihat televisi nah sedangkan itu ada suara azan Allah berlalu akbar tapi dalam hati anda bilang gini eh saat dulu jangan teraja itu loh filmnya bagus itu loh sinetronnya bagus itu loh beritanya yang ketinggalan wah itu kan aduh gimana ya susah zaman sekarang banyak godaan nah itu dia setan tuh dimana-mana setan tuh bukan setan yang di samping-samping kita juga bisa setan TV TV tuh goda kita supaya kita di sholat pada waktunya nah ingat ya ingat ya jadi tuh sholat yang pertama kali dihisap di asal itu sholat ingat tuh sholat 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 dan sholat selalu bersyukur juga yang kedua tuh banyak ya pengalaman teman-teman saya waktu ada yang ngajak ini ada acara kayak seperti di seminar gitu nah contoh seminar itu sebelum juhur tapi teman saya sama saya tuh berakat sebelum juhur kan acara sesudah juhur tapi juhur ketika berkembangan azan teman saya berkata eh etsa mau sholat dulu apa enggak nih sholat dulu lah masa enggak sih waduh gimana nih nanti gaya rambut saya aduh masa rusak sih dalam hati saya terus kemudian saya menjawab kamu enggak lihat orang-orang yang botoknya enggak tumbuh rambut kamu enggak lihat orang-orang yang susah kamu bersyukur lah bisa bisa punya minyak rambut bisa menyisi rambut sekarang bisa punya tangan bisa melihat nah itu dia masa kamu enggak bersyukur sih masuk latihan aja bentar 5 menit paling bisa kamu main game depan laptop terus apalagi seminar jam-jam kamu bisa kamu masih bersyukur dikasih telinga untuk bisa melihat bisa mendengar telinga apa mendengar seminar itu bisa melihat apa suasana ayo bersyukur bersyukur dan bersyukur ya jangan lupa ya manusia itu emang ya emang itu sifat manusia sih bisa bersyukur sulit untuk bersyukur oh iya ada satu lagi yang bersyukur bersyukur la in syakartum apabila kamu ingkar dengan apa nikmatku maka aku maka in syakartum la azidana nah maka akan saya tambahkan nikmatnya apabila kamu kufur dengan nikmatku inna la bila sadis ya azab saya itu sangatlah pedih wah bayangin pedih sedangkan kalau kamu bersyukur bertambah itu zaman sekarang banyak fenomena zaman sekarang ketika dia di kandang kesusahan baru datang kepada Allah tapi kalau sesudah kalau ketika dia punya kesenangan punya harta berlebihan atau melimpa dia itu lupa lupa kepada Allah siapa yang memiliki itu tuh lupa ah saya udah kaya kok gak butuh lagi berdoa saya udah ini kok gak butuh lagi wah itu sungguh gimana ya tidak etis masa dilupakan gitu yang apa ya memberi nikmat tuh Allah tuh melupakan coba nanti kalau lagi kaya raya kebakaran kan langsung bangkut nah itu baru nangis baru berdoa lagi ya istilahnya gini ya masa kamu gak maklum masa datang waktu ada musibah apa susahan kan malu kan ya saya pernah baca artikel di dulu waktu saya di mana ya di asrama itu ada kotak apabila kamu datang kepada Allah dengan jalan maka insya Allah Allah akan datang kamu dengan lari wah itu sungguh lebih lagi ya bukan bermaksud ya itu bukan bermaksud kita tuh lari ke mesin enggak nah ceritanya aja gini kita berusaha untuk saat tepat waktu yang pertama jangan meninggalkan satu sholat tuh jangan sampai ditinggalkan ya jangan lah kita di sini tuh banyak gudaan sih coba jaman dulu enak jaman dulu ada gak ada apa-apa enak sekarang teknologi makin berkembang nah gimana tuh manusia tuh diberbudak dengan teknologi bukan manusia maupun budak teknologi kita yang diberbudak dengan teknologi itulah jaman sekarang ya kan bro sekarang berubah apa yang saya katakan apabila ada yang melenceng-lenceng jangan diambil hati itu cuma islahan diri anda sendiri jadi kalau ada yang kata-kata yang kurang saya minta maaf oke ya oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ketemu lagi oke assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih